Nah itu airnya itu dalam sekali ya, jadi nanti kita mau coba pakai. Kita ikut mencari saja dulu. Kebetulan yang hilang itu masih masyarakat talaga ya? Masyarakat Percamatan, beda desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama ARD Channel Opesial. Mungkin karena tadi sempat dihentikan ya Pak Mirza, karena tim Basarnas dan juga TNI Porri sudah sangat kelelahan, jadi diistirahatkan sejenak. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali pencarian orang hanyut di Sungai Cilutung atau tepatnya di Curug Cilutung, Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka ya Pak Mirza. Dan saya lihat, saya perhatikan dari tadi, ada salah seorang YouTuber besar juga pemirsa yang ikut mencari orang hanyut tersebut ya Pak Mirza. Itu Pak Haji Rahmat. Dimana Pak Haji Rahmat ini yang memiliki channel Rahmat Channel ini, salah seorang YouTuber besar ikut partisipasi atau itu ikut mencari kehilangnya atau hanyutnya salah seorang warga, karena mungkin Pak Haji ini berdekatan dengan area di titik hilang orang tersebut ya Pak Mirza. Dan kali ini warga dan juga tim Basarnas sudah mulai melakukan penyisiran kembali di area titik hilang warga hanyut tersebut. Ikuti terus ARD Channel Ovisial. Dan bisa kita lihat pemirsa ya, karena aliran di sungai Cilutung ini sangat deras sekali, sehingga memperlambat pencarian orang hanyut tersebut ya Pak Mirza. Ya, karena mungkin susah juga ya kalau airnya deras seperti ini. Ikuti terus ARD Channel Ovisial. Airnya itu dalam sekali ya, jadi nanti kita mau coba kait-kait pakai ini gitu. Suruh. Ya, dikait gitu, kan takut itu deras sekali airnya gitu ya. Dan tim Basarnas juga sedang melakukan pengecekan menggunakan sebuah alat, yaitu alat detektor ya, detektor keberadaan korban tersebut ya. Masih terus melakukan pencarian di area titik hilangnya. si korban tersebut ya, Pak Mirza. Dan tadi sudah dilakukan pencarian mulai dari atas titik hilangnya, sampai sekarang sudah menuju ke area bawah ya, Pak Mirza. Terima kasih. 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 mengenai Cilutung karena mungkin medannya yang agak sulit soalnya banyak seperti terowongan terowongan takutnya masuk itu tersangkut gitu pemeriksaan selamat menikmati pencariannya mungkin agak sedikit sulit ya pemeriksa karena degit air yang sangat geras sehingga timbasernas juga sudah memperhitungkan akan ketik bahayanya gitu pemeriksaan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih